Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berpuasa teman-teman Gimana hari ini kabarnya Baik semoga baik karena di puasa tahun ini Banyak banget cobaannya jadi kita harus bersyukur Dan kita harus pintar-pintar mengendalikan Hawa nafsu kita Dan jangan sampai kita mendekati larangan Allah Dan selamat berpuasa semoga lancar Oke Jadi sebelum kita ke konten utamanya Jangan lupa buat nge-subscribe dulu channel ini Adinda Rejeng Dan jangan lupa buat like dan komen Aku kasih waktu 3 detik Buat kalian nge-subscribe Ya Allah astagfirullahaladzim Sabar-sabar Buat kalian nge-subscribe channel ini Oke 3 2 1 Udah belum? Semoga udah Karena aku hari ini bener-bener percaya sama kalian Kalau kalian bakal nge-subscribe channel aku Dan dukung aku untuk kembali lagi berseni Karena menurutku Apapun yang memiliki unsur keindahan itu pasti namanya seni Dan menurutku ini tuh seni Karena aku indah Hehehe Kita tuh harus pede Ya walaupun gak boleh pede-pede banget Karena kita harus bersyukur sebagai wanita Kita bisa menjaga aurat kita Kita bisa menjaga iman kita Kita bisa menjaga perkataan kita Perbuatan kita Dan yang pasti kita bisa mengendalikan Apapun yang mendorong kita Ke suatu keburukan Yang mendekati larangannya Allah Jadi It's okay Kita langsung Ke konten Pertamanya Jadi disini Aku itu mau kasih Tutorial hijab Kayak janjiku yang dulu itu Tutorial hijab Jadi karena ini Ramadan Aku mencoba Pakai Hijab yang model seperti ini Ini tuh Jilbabnya Segi 4 Terus kemudian aku bentuk menjadi segitiga 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 Terus kemudian Ya aku disini akan mengasih beberapa tutorial Pakai hijab Ala aku Sehari-hari Dan ini adalah Hijab pas Aku Ramadan Nggak sih Nggak tentu sih Ini mungkin aku pakai Kalau aku Lagi Pingin Hangout Atau Pingin Hunting-hunting Jadi versi Ramadan Aku pakai hijabnya kayak gini Oke Jadi Kita langsung ke Tutorialnya Tidak Tidak boleh kemana-mana ya Terus tetap Stay tuned Disini Oke Hai Jadi aku kembali lagi Untuk Ke Tutorialnya Utamanya Jadi tutorial yang pertama adalah Yang seperti tadi Yang barusan aku Pakai yang tadi itu loh Jadi yang pertama-pertama Kita kaitkan dulu ini Ini jilbab segitiga Oke Kalau udah Yang sisi kanan ini Kita tarik Ke samping Gini Kita tarik Ke samping Aja Gini Lapikan Terus kita Jerum Pakai jerum Bentul Ini Terus kita Jerum Oke Kalau udah Kita rapikan dulu Kemudian Yang ini Yang sebelah kiri Kita Tarik Ke Sebelah Kanan Nah Kita belakangkan Gini Kita tarik Ke samping Di bawah sini Kemudian Terserah kalian Mau kalian Kasih jerum Bentul Atau Kalian Cemiti Juga Gak apa-apa Senyamannya Kalian Oke Karena Aku Suka Pakai jerum Bentul Jadi aku Mau kasih Jerum Bentul Aja Oke Tapi Terserah kalian Kalau kalian Nyamannya Pakai apa Dan Ini hasilnya Oke Selanjutnya Yang kedua Jadi yang kedua Ini tuh Bener-bener Keserian Ku Selalu Aku Gini Sering banget Bahkan kemana-mana Pasti hijabku tuh Kayak gini Dan Eh Dan pasti Kalian yang Nge-follow Aikiko Adinda Rsp Underscore Follow-follow Oke Pasti Aku Kalau jiru Bapan Selalu Gini Ini Kedua ini Tarik kebelakang Terus Aku Tali Kebelakang Seperti ini Tali Terserah Pokoknya Ketali aja Gitu lah Intinya Dan Kita rapiin Seperti ini Oke Dan Storial yang Ketiga Yang ketiga itu Ya Seperti ini Sama Cuma Belakangnya ini Kita tarik Kita tarik aja Maksudnya itu Kayak kan Ada kutub ini Terus yang belakangnya itu Kan Kayak Ada ginianya ini loh Bentar-bentar Ini Nah ini Nah kita tarik Tadi Ininya kan Di luar Dan sekarang Ada Di dalam Di dalam sini Jadi ini Yang sekarang Di luar Kayak gini Hampir sama sih Kalau dari depan Cuma kalau dari belakang Gak Gak sama Gak sama yang kayak Kedua tadi itu Dan Seperti inilah Jadi belakangnya Kayak gini Jadi tutorial Yang keempat Jadi tutorial yang keempat Karena aku Orangnya simple Jadi aku selalu Buat Ini nih Dua kutub ini Aku rapiin Aku rapiin Sininya dulu ya Kayak gini Masih sama kok Masih segi Tiga Eh masih segi Empat Tapi aku Bentuk segi Tiga Terus Ini aku Gini kan Ini Aku Satukan Gini Kalau udah Kira-kira Seginian lah Ini berapa Centi ya 15 Mungkin 15 Centi Selera kalian Gak apa-apa Atau serah Terus Lebih segitu Kita tali Oke Simple banget Bisa Kayak gini Kalau aku Pakai jilber Kayak gini Kalau di keadaan Aku Pakai Rock Terus Bajunya Aku masukin Jadi Sesimpel Mungkin Kayak gini Ke tali Gini Oke Nah Ini Simple kan Oke Tadi keberapa ya Keempat ya Sekarang Tutorial yang Kelima Jadi Yang kelima Aku tuh Pakai Ijab Pas Minah Yang persegi Panjang Jadi Tutorial yang Kelima Aku pakai Jilber Hai Kembali lagi Jadi Aku Tutorial yang Kelima ini Pakai jilber Pas Minah Tadi Itu Kalau ini Emang agak Icinan Jadi Terserah kalian Mau pakai Ikat Ikat Rambut Atau enggak Maksudnya Ikat Muka Atau enggak Kita pakai Ciput Atau enggak Terserah kalian Cuma Aku enggak Enggak pakai Karena Kembali lagi Kayak tadi Aku enggak suka Kita Kesaminkan Gini Biasanya kan Kita pakai Kebayaan Atau Buat hari raya Bisa kok Atau Buat sehari-hari Hari ini Gini juga Hari gini juga Enggak apa-apa Tinggal aja Gini Terus gini Dan Jadi Ya maafin pipi aku Yang terlalu over Buat Nge 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 Maafin pipi aku Yang terlalu besar ini Jadi terlihat Jadi maafin pipiku ini Yang terlalu Bulat Jadi Sampai Kayak Gini Senya But it's okay Aku percaya diri aja Aku bersyukur Karena Banyak sekali Yang pipinya tirus Kepingin tembem Dan Ya walaupun Banyak yang pipinya Tembem Kepingin tirus Tapi aku bersyukur Apa adanya Oke Jadi kayak gini hasilnya Kemudian yang selanjutnya Yaitu Yang ke Enam Jadi yang keenam Ini kan kayak gini Terus Sama Kayak tadi Cuma ini tuh Yang sebelah sini Kita tarik aja Ke atas Ke belakang Ke atas belakang Itu lebih tepatnya Jadi kita tarik Ke atas belakang Gini Terus Kita Jarum lagi Pelan-pelan ya guys Karena Aku Pernah ketusuk gitu Tapi gak ketusuk Sampai Berdara gak sih Cuma Ketuk Gitu Terus Yaudah Kalau udah gini Yang sebelah sisi ini Kita Tarik Gini Sama Ke atas juga Terus yang ini Kita tarik ke belakang Sama Kita cemiti lagi Dan Kita rapikan Sininya Biar gak terlalu Numpuk-numpuk Kita tarik ke belakang Gini Dan It's okay Ini hasilnya Kayak gini belakangnya Tapi kok Abisanya Kalau aku keluar jauh Buat Ke Kota Ah Ke Kota Orang Gitu Aku pasti Makeupnya Eh Makeupnya Aduh Cipepnya Kayak gini Kalau aku pengen Elegan ya Jadi Oke Tutorial yang ke 7 Tutorial yang ke 7 Sama Masih pakai Incip ini Tapi Ini masih ya Di atasin gini Bat yang ini Cuma Kita Gini Kan aja Kita Tarik ke belakang Jadi Hasilnya Kayak disamping Gini Dan Ini hasilnya Simpel kan Dan tutorial yang ke 8 Jadi Ini Aku ambil Jarumnya Kemudian Yang Ini Aku Gini Kan Aku Buat Kalau Kalian Siar I Gitu Gini Aja Ini Yang sebelah kanan Kalian Masukkan Aja ke dalam Ini kan seharusnya Diluar kan Nah Kita masukkan Aja ke dalam Gini Terus Kita Gini kan Dan yang Kutub Ini Kita Gini Cemiti Di sebelah sini Atau Jarum Atau Hiasan Apapun Brose-brose Gitu Yang Manjalita Manjalita Gitu Jadi Ini Bener-bener Ketutupan Gini Ini Cocok banget Bagian Kalian Suka Siarin Suka Bener-bener Cebap Yang besar-besar Itu Jadi Baik Gini Bisa Atau Yang Tadi Ini Itu Yang Kita Dibekang Ini Udah Biarin Aja Ke Bawah Gini Atau Sama-sama Kita Cemiti Di sini Juga Gapapa Jadi Bener-bener Besar Gini Oke Jadi Tadi Tutorialnya Simple Banget Dan Mudah Banget Buat Dicontoh Dan Buat Kalian Yang Udah Ngedm Aku Buat Ngasih Tahu Aku Atau Udah Komen Tanya Tutorial Hijab Jadi Ini Udah Aku Jawab Kayak Gini Tutorial Hijab Dan Sesimpel Ini Dan Alhamdulillah Aku Udah Bisa Ngelaksanain Apa Yang Kalian Sarangin Untuk Tutorial Hijab Dan Seperti Inilah Seperti Tadi Maksudnya Oke Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Like Dan Comment Dan Yang Belum Subscribe Lagi Yang Baru Lihat Jangan Lupa Subscribe Dan Kalau Kalian Ngecontoh Hijab Ini Di IG Atau Dimanapun Kalian Bisa Kok Mentek Aku Jadi Kayak Semuanya Tutorial By Adinda Tutorial By Adinda RS Underscore Oke It's Oke Aku Sangat Berterima kasih Kalian Sudah Mau Terinspirasi Gitu Pake Hijab Kayak Gini Dan Sesimpel Ini Oke Jadi Segitu Aja Terima Kasih Kalian Sudah Nonton Thanks For Watching Dan Jangan Lupa Tunggu Konten Selanjutnya Untuk Aku Kasih Tutorial Makeup Tuk Jadi Jangan Lupa Kalian Tetap Stay Tune Di Youtube Aku Dan Tunggu Aja Videoku Selanjutnya Thanks For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I'm the one that hit that same spot She the one that bring them raindrops We go back remember crisscross and hopscotch You the one that hold me down when the block's hot I make your dreams come true when you wake up And your looks just the same without no makeup